Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo student, welcome to my youtube channel Putri Artifa Pada video kali ini saya akan membahas beberapa latihan soal untuk materi Present Perfect Tense Sebelum membahas soal lebih lanjut, disini saya akan jelaskan untuk rumus dari Present Perfect Tense Nah ini adalah rumus dari Present Perfect Tense Untuk kalimat positif, disini ada subject diikuti oleh have, has, diikuti dengan verb ketiga Kemudian untuk negatif, ditambahkan not setelah have atau has Kemudian untuk interrogatif, disini kita menggunakan have atau has di awal kalimat Semua kata kerja pada tenses Present Perfect Tense ini menggunakan kata kerja atau verb ketiga Nah untuk perbedaan have dan has, disini untuk have itu digunakan pada subject I, saya, you, kamu, we, kita, dan juga they, mereka Sedangkan untuk penggunaan has, digunakan pada subject she, dia perambuan, he, dia laki-laki, dan juga it, untuk benda Langsung saja disini saya akan bahas untuk soal yang pertama Complete the blanks with Present Perfect Tense Lengkapi kalimat berikut dengan menggunakan Present Perfect Tense Jadi disini ada kata kerja yang ada di dalam kurung ya Kalian diminta untuk merubah kata kerja tersebut ke dalam bentuk Present Perfect Nah untuk soal yang pertama yaitu Muna Sifah do her homework Kita lihat disini untuk kata kerjanya yaitu pada kata do Nah disini kita harus menambahkan have atau has ya Karena subjeknya Muna Sifah jadi kita menggunakan yang has Kemudian untuk kata kerjanya kita ubah ke dalam bentuk verb ketiga Nah untuk do, verb ketiganya adalah done ya Muna Sifah has done her homework Muna Sifah telah mengerjakan PR-nya Pertanyaan yang kedua Wisnu and Dimas already submit their assignment Disini kita lihat untuk subjeknya ya Subjeknya ada dua orang yaitu Wisnu dan juga Dimas Nah disini kita menggunakan yang have ya Karena ada dua orang jadi kata gantinya itu adalah mereka Wisnu and Dimas have Nah kita lihat disini untuk kata kerja yang ada di dalam kurung Already kita tetap tulis already Kemudian untuk submit kita ubah ke dalam bentuk verb ketiga ya Ditambahkan dengan ed Nah begini Wisnu and Dimas have already submit their assignment Wisnu dan Dimas telah mengumpulkan tugas mereka Pertanyaan yang ketiga My mother not take yet since morning Untuk subjek my mother disini kita menggunakan yang has ya Karena my mother itu kan kata gantinya dia perempuan ya Sehingga menggunakan yang has Kemudian untuk kata yang di dalam kurung Not kemudian take-nya kita ubah ke dalam bentuk verb ketiga Menjadi taken My mother has not taken yet since morning Untuk nomor empat You pay for the bill? Yes I have Untuk pertanyaan yang keempat ini Kalimatnya dalam bentuk interrogative ya Dalam bentuk pertanyaan Nah disini untuk bentuk pertanyaan Di awal kita mengletakkan have atau has terlebih dahulu ya Nah untuk menentukan have atau has kita lihat subjeknya Nah disini subjeknya adalah you ya Kalau you berarti disini kita menggunakan yang have ya Have you Kemudian untuk pay Verb tiganya adalah paid Have you paid for the bill? Sudahkah kamu membayar pembayarannya? Yes I have Ya aku sudah membayarnya Berikutnya untuk pertanyaan yang nomor lima I be to Bali for several times Kita lihat disini yang di dalam kurung adalah kata be Nah disini untuk be ini Kita ubah ke dalam bentuk verb tiga ya Untuk I diikuti dengan have Kemudian untuk be Dirubah ke dalam bentuk verb tiga menjadi been I have been to Bali for several times Lanjut untuk nomor enam Sania and I just borrowed some books from the library Untuk subjek Sania dan saya ini kan dua orang ya Berarti kata gantinya adalah kita Kita disini menggunakan have Kemudian yang ada di dalam kurung ini Tetap kita tulis just Kemudian untuk borrow Ini dirubah ke dalam verb ketiga menjadi borrowed Ditambah dengan ed ya Sania and I have just borrowed some books from the library Aku dan Sania telah meminjam beberapa buku dari perpustakaan Untuk nomor tujuh The plane not land onto the airport yet Untuk nomor tujuh ini merupakan kalimat negatif ya Karena ada tambahan notnya Nah disini untuk the plane pesawat Pesawat itu kan benda ya Jadi kita disini menggunakan yang has Kemudian diikuti dengan not Untuk landnya ini kita ubah ke dalam bentuk verb ketiga Ditambahkan dengan ed The plane has not land onto the airport yet Untuk nomor delapan She already called the hospital officers Nah disini untuk nomor delapan Dalam bentuk kalimat pertanyaan ya Atau interrogative Nah untuk interrogative disini Di awal digunakan have atau has terlebih dahulu ya Kita lihat subjectnya Subjectnya disini adalah she Nah kalau she berarti kita menggunakan yang has ya Kemudian subjectnya she Has she already Nah untuk called disini kita ubah ke dalam bentuk verb ketiga Menjadi called Ditambahkan dengan ed Lanjut untuk nomor sembilan The cats not eat lunch yet Kita lihat disini untuk kalimatnya Ini merupakan kalimat negatif ya Ada tambahan notnya Kemudian untuk subjectnya disini ada The cats Nah perhatikan disini catsnya Ini ada S nya ya Sehingga kucing itu lebih dari satu Kucing-kucing Nah berarti disini kita menggunakan yang have ya Have not Nah kemudian untuk eat Itu kita ubah ke dalam bentuk verb ketiga Bentuk verb ketiga dari kata eat yaitu Eat it The cats have not eaten lunch yet Kemudian untuk nomor sepuluh My father wait the postman for two hours Kita lihat disini untuk subjectnya adalah my father Nah untuk my father disini kita menggunakan has Kemudian untuk kata kerja yang ada di dalam kurung Ini adalah kata wait Menunggu ya Untuk wait kita ubah ke dalam bentuk verb ketiga My father has wait for the postman for two hours Ayaku telah menunggu tukang post selama dua jam Kita lanjut untuk pembahasan pada poin B Rearrange the following jumble word into a good sentence Urutkan kata berikut ini menjadi kalimat yang benar Disini terdapat beberapa pertanyaan Yang pertama Amin just has badminton played Nah disini pada bentuk kalimat pertanyaan ya Has Amin just played badminton? Apakah Amin telah bermain badminton? Karena disini bentuk kalimatnya pertanyaan atau interogatif Jadi di awal kita menggunakan yang has ya Has kemudian diikuti dengan subject yaitu Amin Kemudian diikuti dengan verb ketiga Yaitu pada kata just played badminton Selanjutnya untuk nomor dua belas Already santi cleaned floor the has Nah ini merupakan kalimat positif ya Urutan kalimat yang tepat dari kata tersebut yaitu Santi has already cleaned the floor Santi telah membersihkan lantai Untuk nomor tiga belas The student have not yet entered the room Murid-murid belum memasuki ruangan Selanjutnya untuk nomor empat belas I have been to Singapore twice Aku telah ke Singapura dua kali Selanjutnya untuk nomor lima belas The patient has waited for an hour Pasien telah menunggu selama satu jam Untuk nomor enam belas I have already called Mas'ud many times Aku telah menelpon Mas'ud beberapa kali Untuk nomor tujuh belas We have been here since morning Kita telah berada di sini sejak pagi Untuk nomor delapan belas What has she done with you? Apa yang telah dia lakukan kepadamu? Untuk nomor sembilan belas They have never come here again Selanjutnya untuk nomor dua puluh Where have you been lately? Selanjutnya pada poin C Translate into English Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Yang harus kalian terjemahkan Kedalam bahasa Inggris Kita mulai dari nomor dua puluh satu ya Saya sudah menunggu di ruang tunggu Selama dua jam Nah, di sini maksudnya selama ya Bukan selamat Saya sudah menunggu di ruang tunggu Selama dua jam Nah, di sini kalau kita translate Kedalam bahasa Inggris I have waited in the waiting room Waiting room ini ruang tunggu ya Selama dua jam For two hours I have waited in the waiting room For two hours Saya sudah menunggu di ruang tunggu Selama dua jam Untuk nomor dua puluh dua Rani baru saja mendapatkan beasiswa dari sekolahnya Rani has just received Received ini mendapatkan ya Untuk beasiswa yaitu Scholarship From her school Dari sekolahnya Rani has just received scholarship from her school Untuk nomor dua puluh tiga Nandito belum mengumpulkan tugasnya Nandito has not submit his assignment yet Untuk nomor dua puluh empat Apakah kereta api itu sudah tiba? Nah, ini merupakan bentuk kalimat pertanyaan ya Has the train arrived? Dan yang terakhir untuk nomor dua puluh lima Sudahkah kita mengembalikan novel itu? Ya, sudah Have we written the novel? Sudahkah kita mengembalikan novel itu? Ya, sudah Yes, we have Nah, di sini kita Untuk jawabannya Kita menggunakan we have ya Karena di sini pertanyaannya menggunakan have we Sehingga jawabannya yaitu Yes, we have Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati